Selanjutnya kami merangkum sejumlah informasi peristiwa yang terjadi sepanjang Kamis. Di antaranya, unjuk rasa ratusan petani di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat berlangsung ricuh. Unjuk rasa ratusan petani di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat yang menolak penanaman teguh di lahan HGU oleh PT. Raja Wali berakhir ricuh. Ribuan massa yang berusaha merangsak masuk ke pabrik gula Raja Wali terpaksa dibubarkan paksa oleh petugas dari Polres Indramayu. Sejumlah pengujuk rasa diduga menjadi provokator langsung diamankan petugas. Massa menolak karena pihak perusahaan belum menyiapkan lahan pengganti. Rasca kerecuhan, seorang warga tewas akibat kelelahan dan sesak nafas. 132 lembar kulit biawak hasil setaan dimusnahkan badan karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan Provinsi Jambi. Dalam kegiatan ini, berbagai pihak berkomitmen untuk membatasi perdagangan biawak. Meskipun hewan reptil tersebut bukan termasuk kategori satwa yang dilindungi. Kulit biawak memiliki nilai ekonomis di pasaran untuk bahan baku pembuatan tas dan dompet. Perlebar kulitnya dihargai mulai dari Rp30.000 hingga Rp80.000. Petugas akan memperkuat sektor pengawasan terutama pengiriman melalui jasa ekspedisi. Peringat di hari pariwisata dunia, ratusan aktivis selingkungan hidup membersihkan sampah di pantai dan dasar laut Pulau Gililabak, Sumeneb, Jawa Timur. Beragam sampah ditemukan mulai dari plastik, karung, besi, dan botol. Sampah-sampah yang ditemukan langsung dikumpulkan. Keberadaan sampah di dasar laut dapat mengganggu dan membahayakan ekosistem terumbu karang. Gerakan ini bertujuan mengajak masyarakat luas untuk tidak membuang sampah sekecil apapun ke laut. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!